Intro Oke teman-teman, kalau kemarin kita jalan-jalan keliling taman-taman barunya di Jakarta kita melihat betapa sekarang taman-taman ini menyesuaikan konsep kebutuhan di masyarakat sekitarnya sekarang aku mau cari tahu sebenarnya dibalik semua pembangunan taman itu apa sih konsep utamanya dan bagaimana taman-taman ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat kebutuhan hiburan, kebutuhan untuk bisa ngobrol bareng tetangga, ngurangin waktu untuk individu jadi kita bisa ngumpul bareng teman, menciptain ide-ide kreatif lainnya dan aku mau cari tahu jawabannya langsung dari pihak yang memang diberikan wewenang tugas untuk membangun taman-taman keren di Jakarta Oke teman-teman, aku bareng dengan Ibu Susi Ibu Susi ini adalah Kepala Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta Ada lanjutannya nggak tuh, Bu? Kehutanan apa gitu? Nggak, Dinas Kehutanan Oh, kirain Kehutanan yang lebat gitu Bu, nggak apa-apa nih hujan-hujanan Nggak apa-apa, biasa Karena orang lapangan, udah anti hujan kayaknya, Bu ya Anti hujan, anti badai Bu, teman-teman aku pada nanya nih Konsep taman di Jakarta katanya punya satu konsep utama nih, Bu Maju bersama Boleh dijelasin nggak, Bu? Kira-kira kayak gimana sih sebenarnya konsep yang sekarang sedang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta untuk taman Oke, jadi maju bersama itu artinya kita melibatkan masyarakat Kemudian bisa memanfaatkan, bisa ikut dalam pembangunan Kemudian setelah pembangunan itu bisa memanfaatkan, bisa menggunakan Oke Supaya taman itu punya nyawa gitu kan Kalau kita membangun tanpa ada manusianya, tanpa ada yang menggunakannya Nggak kerasa Hanya jadi monumen ya, Bu ya? Hanya jadi hiasan Kita harus menciptakan tempat-tempat ruang-ruang yang tiga untuk nasihat Yang pertama apa? Rumah Rumah Dua, kantor Kantor Ketiga, tamat Selalu kalau hasil FGD itu Atau diskusi dengan keluarga Yang diminta adalah lapangan sebaguna Oh oke, kalau misalnya lahan kita lihat Lahan itu mencukupi, kita akan Bangun Ya lumayan sih, Bu Kalau nggak main sepeda, main bola Ya paling nggak kalau sunatan atau nikahan bisa disini Iya Bisa kan ibu sunatan sama nikahan bisa hajatan? Bisa Oh bisa teman-teman Bitu Apa namanya ini penting jaga Yang penting satu Sindari pandanisme Kemudian kedua, jaga kebersihan Bener Itu adalah bentuk kepedulian kita Sebenarnya kita bangun harus seimbang ya, lima wilayah kota Yang paling banyak sebenarnya itu adalah RTH di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Memang ada sekitar 170an Wow Yang hasil pembebasan lahan yang kita bertahap akan bangun Tahun ini adalah sebanyak 50 taman maju bersama Yang akan kita bangun di 4 wilayah kota Kalau Jakarta Pusat paling kita hanya bisa merevitalisasi Tahun ini kita akan merevitalisasi Taman Tubuh Tani Semua taman itu kita khususkan semua untuk masyarakat gitu ya Dari Balita sampai Lansia Bisa ya Bu ya? Semua taman juga kita harus memfasilitasi untuk orang-orang yang bisa diterima Tersuduhnya silahkan ajukan ke Ketanan Untuk kita lakukan kemampuan Atau warga sendiri yang bisa membangun Dengan desainnya bisa kita diskusikan bersama Bisa kolaborasi Jadi misalkan masyarakat punya desain Ajukan ke kami Apa yang baik-baik mungkin itu sesuai dengan lokasinya Misalnya langsung dibangun gitu Justru pemerintah itu mengharapkan sekali peran masyarakat Peran swasta Untuk dapat membangun RTH-RTH kita sudah ada Jadi tugasnya pemerintah menjadi jiringan gitu kan Dan pastinya ini sesuai kebutuhan ya Bu pada akhirnya Jadi gak ada lagi tuh teman-teman yang kalo malem gak dipakai Kalo siang nganggur Kalo pagi cuma dipakai buat markir motor Gak ada lagi Bu ya? Dan dilarang untuk pecaran Tentah ya bener Boleh duduk-duduk cantik Gitu Tanti harus ada normal Betul Petugasnya ada gak Bu yang jagain itu? Ada ya? Ada ya Atau semua taman bakal ada petugasnya? Semua taman ada petugasnya Ada yang membersihkan Ada pandangnya Pandang keamanan Jadi 24 jam gak Bu? 4 jam dong Tantangannya Tantangannya kalo masyarakatnya gak berpartisipasi Nah untuk itu kita mengajak nih masyarakat untuk bisa ikut bersama kita Untuk melakukan pembangunan ini gitu kan Kalo taman yang sudah jadi diserah terimakan ke kelompok masyarakat atau tetap jadi milik Pemprov Bu? Tetap menjadi milik Pemprov dan menjadi kontrol Pemprov Masyarakat silahkan menggunakan Tetap ada aturannya Yang namanya taman pasti fasilitasnya gak semuanya terpenuh ya Bu Pasti ada keterbatasan Cuma dari situlah letak bagaimana kita bisa saling berbagi Kita bisa saling mengolah sendiri Syukur-syukur nanti ada orang yang peduli Tanpa dibayar Mau jadi ngatur jadwalnya Terus juga berkoordinasi dengan dinas ya Bu ya Iya Itu menarik tuh teman-teman Dan aktivitasnya bakalan banyak banget di lokasi-lokasi seperti ini Timbang di mall kata Ibu Sebenernya fungsinya sama ya Dua-duanya tuh ruang publik Dua-duanya ruang terbuka yang bisa digunakan oleh masyarakat semua warga Cuma kalo RPTRA itu typical Semua sama Luasannya sama Luas jenisnya semua sama Jadi kalo RPTRA dibuat dalam 500 meter Semua 500 meter Oh oke Jadi konsepnya satu dibangun di semua Iya Gitu Kalo bedanya satu aja Kalo taman manju pertama sesuai dengan lokasi Macem-macem ada yang 5000 meter Seperti ini 5000 meter Ada 5000 meter ada yang 3 hektare Semua dibangun full Namanya taman Tapi kalo RPTRA masih akan dibangun Masih dibangun Dan sekarang memang yang di asetnya Dinas Kehutanan akan ditolong oleh Dinas Kehutanan Hmm Jadi temen-temen jangan khawatir RPTRA masih dilanjutkan Taman-taman makin banyak Makin keren Makin sesuai dengan kebutuhan kita di lampangan Oke temen-temen itu tadi Ngobrol-ngobrol bareng Aku dengan Bu Susi Kepala Dinas Kehutanan Pemprov DKI Jakarta Yang sudah berkenan meluangkan waktunya Mulai dari grimis Sampai udah kering Bu Susi mau ngeladain aku Makasih banyak Bu Ya sama-sama Salam Selamat sore Selamat sore Ibu Dan jangan lupa temen-temen Kuncinya adalah di kita Sudah dibangun Sudah dikembangkan Siapa lagi Kalo bukan kita yang ngerawat dan menjaganya Mbak Sugiwanti Gimana rasanya setelah ada Taman Apung ini? Ya cukup lumayan juga ya Mas Maksudnya Jadi ada tempat buat bermain anak-anak Hilangin penata Satu minggu kerja Kalo libur kan bisa Ajak anak-anak Gak perlu jauh-jauh Gak perlu mahal-mahal Gak perlu ke mall Iya betul Gak perlu ngabisin uang banyak Ke sini aja ya Kalau di sini ke depannya Harapannya apa nih? Untuk Taman ini Ditambah aja fasilitas bermain Buat anak-anak Kadang kan di sini Belum ada fasilitas bermain Buat anak-anak Kayak ayunan atau kosokan gitu Supaya makin banyak ya Anak-anak yang bisa main ya Makasih ya Mbak Sama-sama Musik Music Terima kasih telah menonton!